Seperti malaria Sebenarnya kalau mau dipikir Tung setiap hari sebicara barang ini Jadi ini sedikit bukan konsep awal Tetapi dalam perjalanan setelah kita ikuti Ternyata ini benang merah yang hilang Kita lupa Malaria menjadi penyakit menular endemis tinggi di Papua Terutama di Mimika Yang terukur mencapai angka 36,81% se-Indonesia Pada tahun 2019 Dengan jumlah terdata pada 3 tahun terakhir Mulai tahun 2017 hingga 2019 Yang mencapai 239,391 ribu kasus malaria di Mimika Kurangnya kesadaran bersih lingkungan Dan kepatuhan minum obat sampai tuntas oleh warga Disebut-sebut sebagai akar masalah Sampai saat ini endemis tinggi malaria masih terjadi di Mimika Dari data dinas kesehatan Mimika 70% kasus malaria yang terjadi Merupakan kasus relaps atau kambuh kembali Karena kebiasaan warga tidak mau mengkonsumsi obat malaria hingga tuntas Kejadian kematian malaria saya potret dari 2008 sampai tahun 2011 Itu dibawah ke 1% Justru TV yang ada di posisi 2-3% Nah kondisi ini memang malaria tidak menimbulkan kematian Karena memang hukumnya memulai masalah kesehatan Terus dari mulai berapa banyak orang yang mati Tapi malaria menjadi penyakit terbanyak Di antara 100 orang pasti ada 50 orang yang positif malaria Jadi sepanjang populasi malaria Mungkin orang hanya berpikir Oh tidak ada tanda, tidak ada mati dan segala macamnya Tapi ada kerugian akibat ekonomi Ada indikator pembangunan yang tidak terjaga Pertanyaannya yang sama Kenapa malah ini? Gambaran yang ada tadi disampaikan oleh teman-teman ini Itu menunjukkan kesuksesan bagaimana mencari kasus Tapi pertanyaan terbesar kita di Timiga Kenapa susu tidak turun? Isu strategi akan kami mulai berdasarkan aset komis grup diskusi kami Yaitu menjaga kepadu Dari 100% 100 kasus malaria yang ada di Timiga 60% 69-70% Karena relans Atau perangkat Jadi artinya Malaria yang pure baru adalah 30% Atau 30 orang Dan ini terjadinya dalam satu BKD Dalam 10 tahun terakhir Inilah sebabnya Kenapa Malaria tetap tidak pernah turun Dijelaskan peneliti malaria Dari Yayasan Pengembangan Kesehatan dan Masyarakat Papua YPKMP Dr. Eni Kenang Alem Terkait eliminasi malaria Kerjasama lintas negara Melalui YPKMP Telah dilakukan yang berfokus di Mimika saat ini Namun lagi ditekankannya Kepatuhan minum obat menjadi kendala Eliminasi malaria di Mimika Bahwa malaria ini sangat tinggi di Timiga Bahkan Dia penyumbang nomor 1 36 sekian persen Dari Kasus kesakitan Untuk seluruh Indonesia Jadi cerminan itu Ada di Timika Sehingga Sebagai seorang dokter Juga sebagai Seorang katakanlah Orang yang berkecimpung Hari-hari dengan Melihat situasi real Yang ada di antara masyarakat Tentu jadi tanda tanya besar Untuk saya Karena Yang saya tahu Sudah banyak sekali Dilakukan upaya Tetapi Malaria ini Kenapa sampai Timika ada di urutan paling atas Sementara disini Kita lakukan penelitian Kemudian Pengobatan terbaik itu Keluarannya dari Timika sini Baik untuk malaria berat Maupun malaria tanpa komplikasi Terus Kita gencar Dengan IRS Lewat Malaria Center Yang disupport oleh Freeport Dan juga Kita punya banyak hal Yang sebenarnya bisa Menjadikan satu Raw model Bahwa Timika bisa Mengatasi masalah malaria ini Tapi sampai jam ini Ya kita tetap Katakanlah Untuk kesakitan ini Kita yang pimpin di depan Jadi Ada sesuatu yang harus kita lakukan Lebih Lebih lagi Daripada Usaha-usaha yang sudah kita lakukan Awal dari pekerjaan malaria Di Timika ini Kita tuh Kerjasama dengan Pemerintah daerah Dengan Kemenkes Lead Bankkes Dengan Kolaborator kita dari luar itu Menci School of Health Research Dari Darwin Nah Awalnya itu adalah Kerjasama G2G Antara pemerintah Australi dan Indonesia Untuk Penyakit infeksi tropik Khususnya malaria Antara dorang dua dulu Kemudian Said yang dipilih adalah Papua Kemudian Lebih sempit lagi Akhirnya Mereka lakukan penelitian Di Jayapura Tapi kemudian Mereka melirik Ke Timika Dan jadilah penelitian itu Di Timika Nah Perjalanan Kerjasama Antara G2G Mensis Dan Lead Bankkes ini Berakhir Di tahun 2009 Kemudian Karena kami Dari Timika Melihat bahwa Ini tetap Harus penting Banyak hal yang bisa Kami gali Data-data Atau informasi Berdasarkan Evident Base Sehingga kami pikir Wah gak bisa Setelah selesai Kerjasama ini Kita Orang Timika Sendiri Kita bisa dong Buat kerjasama Dengan mereka juga Akhirnya kita Buat kerjasama Yayasan Dengan mereka Tapi juga Kita mengambil Kolaborator lain Karena kan Kalau penelitian Kita harus ada etik Dan sebagainya Dan etik itu Biasanya dari Lembaga Pendidikan Nah yang kita Ambil adalah UGM Jadi Sejak 2010 Kolaborator kita Di Indonesia Adalah UGM Gajah Mada Fakultas Kedokterannya Terus Dengan Eichmann Institute Yang sekarang Ini Apa Terkenal sekali Dengan COVID-nya Jadi Dengan Eichmann ini Kita sudah kerjasama Itu Dari Mulai Yayasan Dari 2010 Sampai hari ini Juga Begitu juga Dengan UGM Jadi Lahirnya YPKMP Sebagai salah satu Bentuk Bukan keprihatinan Tapi Keinginan kita Untuk memberikan Yang terbaik Untuk daerah kita Dengan menyediakan Data-data Berbasis bukti Jadi bukan Berdasarkan pengalaman 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 Tidak bisa begitu Harus sekarang Ini yang sudah kami Kerjakan Sehingga pada waktu Kita melakukan Advokasi Nyambung Ini loh Bukti kita Kita bukan Pikir ini Ini tidak Ini kita sudah Kerja untuk Dapatkan hasil ini Sehingga Pada saat kita Melakukan Advokasi Untuk kepentingan Masyarakat Jelas Seperti malaria Sebenarnya Kalau mau dipikir Untung Setiap hari Subicara Barang ini Ulang-ulang Misalnya Mama kok sakit Jadi kok minum Obat Ini Misalnya Dia perlu Empat tablet Minum ini Empat tablet Pagi Siang Malam Empat biji Kan pesan kita Nyampe Kalau saya bilang Ke titin Sekarang Titin mengerti Bahwa Oh saya minum Obat ini Empat Pagi Siang Malam Tapi Apakah Ketika Ibu yang sakit Ini pulang Apakah Dia akan Melakukan Seperti itu Mungkin Saya bilang Empat Eh banyak Sampai Ah Dokter Saya bisa Bikin sama Kok Saya minum Dua jam Begini Nanti Dua sebentar Kemudian Siang Jadi Yang saya Lihat adalah Bagaimana Kita Bilang ke Dorang Bahwa Memang Mesti Minum Satu kali Tapi Satu kali Itu Tung Kasih Jelas Lagi Bisa Beda Dua Menit Lima Menit Artinya Kita bisa Menyampaikan Ke masyarakat Bahwa Dengan Total Empat Biji Ini Itu Bisa Jaga Kok Untuk Jangan Sakit Total 12 Dari Empat Untuk Jangan Sakit Tetapi Harus Dalam Waktu Karena Obat Itu Dia Bekerja Dan Dia Perlu Waktu Dan Dia Perlu Jumlah Yang Pas Dalam Waktu Tertentu Untuk Bunuh Human Ini Kalau Tidak Kok Tidak Sembuh Tapi Kadang Kesulitan Kita Adalah Keterbatasan Waktu Untuk Bisa Duduk Bicara Baik-baik Ke pasien Karena Masih Banyak Yang Nunggu Jadi Itu Yang Kenapa Sampai Sekarang Kita Coba Untuk Melibatkan Masyarakat Sendiri Untuk Memberi Pemahaman Ke Depo Orang Sendiri Jadi Ini Sedikit Bukan Konsep Awal Tetapi Dalam Perjalanan Setelah Kita Ikuti Ternyata Ini Benang Merah Yang Hilang Kita Lupa Bahwa Ada Masyarakat Yang Bisa Jaga Dumpo Orang Sendiri Tim Liputan Papua MC TV